Selamat pagi semuanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan kegiatan video conference apa DRB. Kita akan mulai untuk jenjang SMK. Terima kasih sekali Mas Gama sudah memberikan kami kesempatan. Terima kasih Bang Leonardo Sijabat sebagai presenter pada hari ini yang berasal dari DRB Provinsi Jambi SMK 4 Sarolongan Jambi. Kemudian saya perkenalkan juga saya Yuni Sudiasi. Saya Duta Rumah Belajar dari Lampung untuk tahun 2018 dengan unit tugas di SMA Negeri 1 Tumi Jajar, Lampung, Kabupaten Tulangbuang Barat, Lampung. Terima kasih anak-anak sekalian, adik-adik lah ya saya panggilnya ya kayaknya kalau anak-anak terlalu kecil ya, adik-adik. Sebelum kita mulai hari ini, pagi ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan bahwa yang pertama materi akan diberikan selama 60 menit dengan ada jeda diskusi di sekitar 15 atau 20 menit dan ada tanya-jawab, kemudian nanti di akhir ada kuis atau tidak ya Bang ya? Ada. Nah, di akhir akan ada kuis. Oke, jadi itu adik-adik, nanti silakan ketika pada saat sedang sesi, mau bertanya bisa langsung menulis di kolom cat. Tetapi jangan lupa untuk menuliskan nama dan asal sekolah. Nama asal sekolah dengan kabupaten atau provinsi. Jadi, untuk bisa meng-cover bahwa sekolah-sekolah mana sih yang siswanya sudah banyak terlibat dalam kegiatan Sapa DRB. Tadi pembukaan dari saya, untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bang Leo untuk memulai kegiatan. Silakan Bang. Terima kasih Bu. Oke, adik-adik, sahabat rumah belajar seluruh Indonesia. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk masa depan dan lingkungan kita sekitar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, mulai. Oke, selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tata pelajaran administrasi umum. Itu terletak pada C1 ya. Ini untuk program keahlian akutansi, istimewa darimu dan pemasaran, otomatisasi dan tata kelola perkantoran di kelas 10. Sebelum kita lanjut ke materi, ini ada beberapa tips ya. Saya berikan bagaimana supaya kita setah di rumah. Ini di luar konteks materi ya. Kalau kita di rumah, apa saja yang kita lakukan supaya kita... Bisa belajar ilmu agama ya, baca Al-Quran, baca kitab suci yang masih kering, ngaji dan lain sebagainya. Belajar mata pelajaran juga. Bisa bersih-bersih rumah. Banyak hal yang bisa dibersihkan di rumah. Apalagi kita ini kan mau nyambut lebaran ya, Bu Yuni ya. Iya, betul. Bisa nyuci horden ya. Rumah itu kan jarang dicuci tuh. Tahu aja. Biar nyuci nanti lebaran jadi bersih. Kemudian juga kecet rumah. Cuma daripada kita ngupahin ke tukang atau orang lain, lebih baik kita kerjakan sendiri. Apalagi kalau ngecet itu kan tergolong pekerjaan yang sangat mudah dipelajari. Kemudian juga mungkin bisa kita mengatur, merubah ya. Merubah tata letak properti di rumah. Kursi, mari, papiring, segala macam kita rubah-rubah. Kalian juga bersih-bersihin itu di belakang lemari itu biasanya kotor ya. Enak tuh dirubah-rubah buat masa anak baru jadi stress ya. Kemudian juga bisa membuat produk kreatif. Produk kreatif ini ya. Ini produk kreatif anak saya nih, Bu Yuni. Wih, keren, keren. Saya suruh buat produk kreatif. Kemudian dijual. Kemarin juga laku satu. Yang beli bapaknya aja. Ya, biar lebih semangat gitu ya. Jadi beli, saya beli gitu. Buat-buat, saya beli. Ada juga anak SD. Berusaha itu ya. Ya, produk kreatif. Ya, berwirausaha itu ya. Ya, kalau adik-adik yang jenjang SMK mungkin produknya mungkin lebih canggih ya. Lebih keren. Sesuai dengan kemampuan dan hobi kita masing-masing. Kemudian juga bisa membuat video ya. Video tutorial. Nyanyi. Video nyanyi. Dan hobi lainnya. Contohnya fotografer. Atau juga. Membuat tutorial ya. Tutorial sesuai dengan mata pelajaran meskipun. Video. Film pendek. Lagi pula untuk membuat video. Itu kan hanya dibutuhkan aplikasinya banyak yang ringan. Seperti penmasker. Penmaster ya. Kemudian juga filmora. Itu ringan ya. Bisa digunakan untuk mengedit sendiri menggunakan HP. Atau juga mungkin bisa bercocok tanam. Bu Yuni. Atau adik-adik semua di Indonesia. Bercocok tanam di sekarangan saja. Gak usah yang luas gitu ya. Bercocok tanam sayur ya. Obat, cabai. Nanti pas lebaran itu sudah berbuat. Enak ya. Atau beternak. Beli ayam yang kecil-kecil ya. Nanti pas lebaran sudah bisa dipotong tuh, Bu Yuni. Ah gitu ya. Berapa kali itu ya. Selebaran mungkin sebulan lagi ya. Dua bulan. Dua bulan lah. Berpikir, nah itu harus berskala besar tidak. Jadi bisa dengan skala yang kecil. Seperti kalau saya melakukannya itu tanam aquaponik ya. Ada kolomika. Kemudian juga ada tanaman sayur di atasnya. Itu jika kita kerjakan itu membuat hari-hari kita menyenangkan di rumah. Gak bosan ya emang ya. Gak bosan. Jadi kalau cuma makan, tidur, tidur lagi, makan lagi. Mbak sorep ya. Jadi bosan. Jadi ini adalah tips-tips supaya kita betah di rumah. Betah di rumah, tinggal di rumah adalah salah satu upaya kita untuk menolong tim medis untuk menyegah penyebaran COVID-19 itu. Jadi tetap di rumah dan belajar di rumah, bekerja di rumah adalah supaya untuk menolong pemerintah juga kita cepat selesai dari bencana ini ya. Jadi demikian tips betah di rumah ala Pak Leo ya. Nah inilah yang saya lakukan selama di rumah kurang lebih 3 minggu ini sudah di rumah terus kali juga ke sekolah kalau piket. Kita lanjut. Ya, lanjut Bang. Nah, pada materi kali ini mata pelajaran administrasi umum seperti yang saya jelaskan tadi. Ini videonya, video pembelajarannya tersedia di fitur sumber belajar. Sudah saya buat, itu ada dua video. kas kecil dan prosedur pencatatan kas kecil. Nah, adik-adik atau sahabat rumah belajar di seluruh Nusantara bisa mengunjungi belajar di belajar.pemdikbud.id dan bisa download. Ya, tidak harus online gitu ya, download. Nanti bisa di lihat berulang-ulang kali jika belum paham. Kemudian juga ada modul digitalnya. Modul digitalnya itu tersedia di fitur digital, di fitur di modul digital, ya, fitur modul digital di rumah belajar. Ya, ini administrasi umum. Jadi, mungkin rekan-rekan guru juga yang ada hadir pada hari ini bisa mendownload modul ini. Ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran dan belajar di rumah. Jadi, rumah belajar itu menyediakan banyak fitur modul digital dan sumber belajar yang dapat kita gunakan sehingga belajar menjadi lebih baik. Jadi, untuk pertemuan ini, kita akan kumpas tuntas, ya, tentang salah satu sebab saja di modul ini yaitu tentang kas kecil. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama setelah mempelajari materi tentang laporan kas kecil, peserta didik mampu menimpulkan pengertian dan tujuan kas kecil dengan tepat. Kedua, setelah mempelajari materi tentang laporan kas kecil, peserta didik mampu mengidentifikasi dan membuat jenis transaksi kas kecil dengan tepat. Yang ketiga, setelah mempelajari materi tentang laporan kas kecil, peserta didik mampu melakukan kegiatan penerimaan penggunaan dan penggunaan kas kecil sesuai prosedur. Dan yang keempat, setelah mempelajari tentang laporan kas kecil, peserta didik mampu menerapkan sistem pembukuan untuk membuat laporan pembukuan dengan tepat. Jadi, pembelajaran menggunakan Fikon ini, hal ini mudahan bisa dicapai oleh seluruh peserta didik yang mengikutinya. Jadi, pada akhir pembelajaran akan ada kuis untuk melihat sampai sejauh mana pemahaman adik-adik dan sahabat rumah bacar tentang pemahaman materi-materi tentang yang telah dipaparkan. itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Pengertian kas kecil. Kas kecil, ya, itu kata pertamanya yaitu kas. Bu Yuni pernah mendengar kata kas? Wah, itu identik sama duit itu. Mungkin adik-adik dan seluruh sahabat rumah beraja di seluruh Nusantara sudah juga pernah mendengar kas. Setidaknya di kelas itu kas-kelas, ya. Betul, betul. Kas kosong. Kas kosong. Bendara kelas itu biasanya tukang bungutin kas, ya, dipungut kepada teman-temannya. Ya, perlu adik-adik ketahui, kas itu berasal dari bahasa Inggris, ya. kas. Artinya adalah uang tunai. Tunai. Ini pengetahui tunai. Kalian pengertian ilmu akutansi, kas itu berkembang, pengertian kas itu berkembang, tidak hanya uang tunai saja. Tidak hanya uang tunai saja. Uang tunai itu kan biasa kita tidak tetap dengan uang kertas maupun uang logam, Kalau menguang ikutansi, kas itu tidak hanya uang tunai saja, ya. Jadi, kas itu mengalami perluasan makna. Kas itu dapat diartikan sepa, perusahaan yang paling lancar. Karena kas paling sering digunakan untuk transaksi-transaksi dalam perusahaan. Dalam transaksi-transaksi perusahaan yang digunakan adalah kas. Bagaimana sih bentuk-bentuk kas itu? Bentuk-bentuk kas. Yang pertama ini ya, uang kertas dan uang di depan kita ya. setiap hari kita membutuhkannya. Kemudian ada juga bentuk kas yang lain yaitu cek. Kemudian ada juga travel cek. Kemudian ada juga money. Rostock money. Kemudian ada juga dalam bentuk yang lainnya, dalam bentuk kas ini, jadi semua benda ini digunakan dalam transaksi-transaksi transaksi perusahaan. Dalam bentuk uang kertas, uang logam, cek, travel cek, postal money, penanggiro, dan bank rap. Jadi ini adalah bentuk-bentuk kas dalam sebuah perusahaan. Jadi adik-adik, sahabat rumah belajar, SMK, harus tahu ya, jadi kas itu tidak hanya uang dalam bentuk kertas atau uang logam, tapi banyak bentuk lainnya. Adik-adik ya. dan semua ini bisa digunakan sebagai alat transaksi. Alat transaksi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Tapi yang paling banyak digunakan memang adalah dalam penggunaan transaksi secara langsung itu adalah uang kertas dan uang logam. Nanti kalau ada pertanyaan disampaikan ya. Ada yang sudah menunjuk tangan ini Elinur Janah ini mau tanya bagaimana ya? Oh ya. Ini orang mau ditanyakan boleh ya. Boleh ditulis di kolom cat, tidak apa-apa. Ya. Tadi ada juga yang terkendala suaranya tidak 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 muncul. Zahra Adelia Zahra Adela Itu siswa saya itu Bu. Oh iya. Wajibkan. Belajar dari dia. Benar, benar. Bang, ini saya mau dikitanya ini kalau kayak emas, emas 24 karat itu termasuk kas apa bukan ya Bang ya. Kadang-kadang kan ada yang ke pasar dia bawa emas buat belanja gitu Bang. Itu termasuk kas apa bukan ya Bang ya. Dalam perusahaan Bu ya. Ini kita berbicara dalam konteks perusahaan. Jadi kalau emas itu tidak bisa dikategorikan dalam kas Bu ya. Jadi kalau kas itu kan tadi pengertian di sini merupakan aktifa perusahaan yang paling lancar ya. paling bisa digunakan dalam transaksi. Mas itu mungkin bisa ya digunakan dalam transaksi tapi tidak semua orang mau mungkin. Kemudian juga nilainya itu Bu. Misalnya kita ketika perusahaan itu membutuhkan APK gitu ya membeli APK itu pakai emas gitu. Kayaknya tidak sesuai nanti nilai emasnya dengan nominal transaksinya gitu. Jadi kalau dia ditukarkan dalam uang ini jadi kas. Jadi kalau emas itu digolongkan ke dalam aset gitu ya. Oh aset. Nanti itu pelajaran lebih lanjut lagi. Oke siap-siap. Terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Yang lain juga bisa ya untuk bertanya. Ini Eli Eli mau tanya langsung apa gimana coba kita kasih kesempatan ya Bang ya. Boleh, boleh, boleh Bu. Iya. Eli ya Eli Eli Nurjana Bu ya. Eli, Eli Nurjana silakan. Oh itu murid saya juga tuh Bu Eli Nurjana. Gitu ya. Eli Nurjana gimana Bu? Enggak. Mau pada nanya ini kayaknya bentar-bentar Eli saya buka dulu. Atau ini nih nih si siapa namanya? Sudah belum itu Adela Zara bisa tanya silakan. Silakan Adela Adela Atau dilanjut aja dulu Bang nanti kalau ini siap-siap saya ikut arah Bu Yuni aja Setelah kita mempelajari bentuk-bentuk khas dan pengertian khas sekarang kita bahas yang lebih spesifik ada khas kecil kecil itu ada khas dan kecil gitu ya itu biasa juga bersama dengan dalam bahasa Inggrisnya sesuai dengan namanya ya Bu ya adik-adik seluruh nusantara sahabat rumah belajar etik cash itu atau cash kecil merupakan sejumlah dana yang diperuntukkan khusus sebagai pengeluaran yang jumlah yang kecil dan sifatnya relatif kecil dan juga mendadak jadi dalam perusahaan itu harus disiapkan kecil kenapa karena dalam keseluruhan perusahaan tersebut ada transaksi yang membutuhkan dana dalam jumlah kecil dan mendadak dan tidak mungkin harus menggunakan menggunakan bendahara sebagai untuk pembayarannya jadi harus ada cash kecil ya untuk kebutuhan sehari-hari perusahaan tersebut adanya cash kecil ini di sebuah organisasi atau perusahaan pertama untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak misalnya ada tamu pimpinan bu ada tamu pimpinan itu kan mereka kalau lama atau sedikit lama butuh snek air teh atau butuh makan siang untuk kebutuhan itu tidak harus kita memanggil atau meminta uang dari bendahara atau juga apalagi kita mengambil uang dari bank gitu ya itu sekali ya jadi perlu adanya uang kas kecil untuk membayar hal-hal yang seperti ini yang kedua untuk membayar keperluan yang jumlah nominalnya kecil yang tidak efektif jika harus menggunakan cek contohnya mungkin membayar pengiriman barang ada surat yang harus diantarkan ke pos dan itu dibayar dan jumlahnya itu relatif kecil nominalnya kita menggunakan kas kecil kemudian juga membantu staff atau karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga kepada relasi bisnis timpinam seperti yang saya sampaikan tadi ini misalnya memberikan snack minum kalau kolega butuh makan siang untuk pelayanan yang maksimal kita bisa menggunakan dana yang ada di ksd membantu memperlancar aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan tidak terencana sebelumnya misalnya dana taktis dana taktis betul sekali ya pujuni pembinaan tiba-tiba ada keperluan untuk meeting bertemu relasi atau kolega dan pada saat itu membutuhkan misalnya itu bisa menggunakan kas kecil jadi ini adalah tujuan-tujuan adanya kas kecil meskipun kas ini jumlahnya kecil tapi manfaat dalam aktivitas keseharian perusahaan tersebut lanjut nah bang sebelum lanjut ini bang ini ada beberapa pertanyaan ini yang pertama dari yulia estip pertama dari smk kausar waisulan lampung selatan wow itu dari tempatnya bu yuni ya iya dari tempat saya ini bang jadi pertanyaannya ini bagaimana jika kas tidak digunakan dalam perusahaan nah ini mungkin gak ini bang kalau kas gak dipakai dalam perusahaan bang oh gitu ya kalau kas tidak digunakan dalam perusahaan itu sesuatu hal yang tidak mungkin ya mungkin ya tidak wajar dan tidak wajar ya kecuali perusahaan itu sudah berhenti beroperasi dalam kegiatan kesehari-harian perusahaan itu pasti membutuhkan kas untuk operasionalnya minimal yang pertama contohnya adalah listrik air ya masa perusahaan tidak punya listrik tidak punya air kalau digunakan itu pasti dibayar ya kebersihan gitu bang pengguna untuk biaya operasional itu dibutuhkan lah kas terutama kas kecil ya dalam konteks hal ini ya misalnya apa mungkin maksudnya kas ini kalau saya bilang kayak pembayaran online itu termasuk ngambil dari kas juga ya bang ya misalnya bayar listrik mau secara online gitu bisa bu itu termasuk penggunaan menggunakan kas gitu jadi gitu tadi kemudian ada lagi ini bang simpanan giru itu apa ya pak ya ini dari Elinur Janah tapi tidak disebutkan ini Elinur Janah ini dari mana nah ini adik-adik sebaiknya kalau tanya disebutkan dari mana sekolahnya asalnya gitu ya adik ya silahkan bang bang kalau salah itu siswa saya oh pantes dia tidak tidak menyebutkan ya bang oke silahkan bang oke pertanyaan yang baik sekali dari dua penanya tadi terima kasih atas pertanyaannya ya jadi dalam akutansi ini memang banyak istilah-istilah travel check kemudian juga ada kasir check kemudian juga ada money order segala macam dan salah satunya giro jadi giro ini juga sering di akrab juga dalam selingah kita kalau giro ya giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran ya yang hampir merupakan kebalikan dari sistem check ya kalau suatu check diberikan kepada pihak penerima pembayaran ya yang menyimpan di bank ya kalau giro diberikan oleh pihak pembayar jadi yang memberikan giro ini adalah pihak pembayar ke banknya yang selanjutnya akan ditransfer dana kepada bank pihak penerima langsung ke akun mereka jadi giro ini adalah kebalikan dan cek kalau cek ya kalau cek tadi disebutkan diberikan kepada pihak penerima misalnya saya ibu beli mobil saya cek gitu ya jadi ibu menukarkan cek itu ke bank kan begitu ya ya betul tapi kalau giro kebalikannya saya yang ini ya ke bank ya ke bank supaya bank itu mengirimkan uang kepada akun yang tertera pada giro tersebut tersebut jadi kebalikannya itu antara cek sama giro ya itu kira-kira ibu ya iya oke oke bang lanjut bang gak ada pertanyaan lagi ibu belum belum bang selanjutnya yaitu prosedur penerimaan dan penggunaan kas kecil kita sudah mengerti pengertian dan tujuan adanya kas kecil sekarang prosedur penerimaan dan penggunaan kas kecil jadi dalam kas kecil itu harus ada prosedur namanya kas itu adalah uang ya dana ya itu harus menggunakan prosedur supaya dapat berjalan dengan akuntabel akuntabel itu artinya dapat dipertanggung jadi harus ada prosedur ancam SOP yang ditetapkan dalam perusahaan tersebut agar yang namanya kas adalah hal yang sensitif tidak terjadi kesalahan dalam penerimaan dan penggunaannya yang pertama yaitu prosedur penerimaan bagaimana prosedur penerimaan yang pertama yaitu permohonan pengisian dana kas kecil jadi si pemegang kas kecil dalam perusahaan ini menganjukan permohonan pengisian dana kas kecil kepada siapa kepada bendara pemegang kas besar jadi dalam perusahaan itu biasanya ada pemegang kas besar uang yang banyak ada pemegang kas kecil biasanya sekretaris atau staff yang ditunjuk oleh perusahaan tersebut jadi sekretaris atau staff ini mengajukan permohonan untuk dana kas kecil diisi dengan membawa dengan membuat formulir pengisian dana kas kecil formulir pengisian dana kas kecil setelah diisi formulirnya dan diajukan kepada bendara atau pemegang kas besar kemudian nanti si sekretaris atau staff yang pemegang dana kas kecil ini menerima dana kas kecil entah itu dalam bentuk uang tunai ataupun dalam bentuk cek untuk uang tunai tinggal disimpan kalau tinggal bencek harus di airkan dulu di bank tidak boleh lama-lama dalam bentuk cek disimpan karena apa karena kas kecil itu digunakan untuk transaksi keseharian perusahaan tidak boleh disimpan dalam bentuk cek tapi harus disimpan dalam bentuk uang tunai yang ketiga itu setelah uang diterima dan dipegang oleh sekretaris atau staff yang ditunjuk untuk mencatat penerimaan dana kas kecil ke dalam buku kas masuk dicatat ke dalam buku kas masuk sesuai dengan jurnalnya nanti kita akan mempelajari lagi itu pelajaran selanjutnya kemudian dilampiri dengan fotokopi cek jika dia dalam bentuk cek jadi dilampirin kayak ini berapa fotokopi ya supaya inilah yang disebut dengan akutabat tadi jumlah uang itu harus sama dengan jumlah yang tertera pada cek jika dana kas kecil diberikan dalam bentuk cek kemudian dicatat juga ke dalam buku kas kemudian setelah dalam bentuk uang baru disimpan aman baik dalam di bankas atau penyimpanan yang lainnya yang dianggap aman oleh sekretaris atau staff tersebut dimana harus bisa diambil secara kecil jangan disimpan di rumah kalau di rumah nanti ketika diutukan nanti ngambil ke rumah kan lucu ya apalagi kalau rumahnya jauh dari kantornya kantor di tempat perangkas aman 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 jangan di rumah bu ya untuk beli bakso nanti bang lagi kalau saya kalau nyimpan uang di rumah ketahuan istri habis bang ya simpan lagi ini dari yulia puspita ini muridnya bang leo ini dari smk negeri 4 soralangun mau tanya pak postal money itu apa ya pak ya yang pertama kemudian dijawab dulu boleh bang silahkan boleh terima kasih pertanyaannya di yulia atau ananda kalau saya manggilnya ananda bu biasanya sebenarnya tapi sebenarnya materi-materi itu pada bab sebelumnya bu pada bab sebelumnya postal money postal money ini saya bacakan postal money atau perintah uang adalah pembayaran agar sejumlah uang yang telah ditentukan karena itu diperlukan bahwa dana akan terbayar untuk sejumlah yang ditampilkan di atasnya ini adalah metode yang lebih dipercaya pembayangannya daripada cek pribadi jadi fungsinya hampir sama juga dengan cek bu ya postal money ini namun bentuk-bentuknya saja yang berbeda postal money ini juga biasa disebut dengan money order perintah uang adalah pembayaran agar jumlah yang telah ditentukan sesuai dengan yang tertera pada masalah money itu kira-kira bu ini ada juga ini dari Red Noningsi Red Noningsi ini SMK Kausar Waisulan Lampung Selatan mau tanya yang dimaksud kas kecil dan kas besar itu apa ya begitu terima kasih dari Red Noningsi Tandipang terima kasih Red Noningsi atas pertanyaannya kita kembali lagi ke sini ini jadi kas merupakan aktif perusahaan yang paling lancar karena kas ini digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi transaksi dalam perusahaan dalam perusahaan itu biasanya ada yang disebut bentuk-bentuk kas ya kas kecil jadi kas kecil ini perusahaan itu dalam aktivitas kesehariannya tentu membutuhkan pembayaran-pembayaran transaksi yang sifatnya kecil dan mendadak contohnya seperti saya yang sampaikan tadi bayar bagian listrik bangkanan koran mungkin snack kamu kemudian juga mungkin bayar beli APK materai dan lain-lain itu kan jumlahnya relatif kecil menggunakan transaksi-transaksi ini menggunakan dana kas kecil sedangkan ada juga ada kas besar dalam perusahaan tersebut ini dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membayar transaksi 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 yang jumlahnya besar contohnya mungkin pembayaran gaji karyawan karyawan kan jumlahnya besar itu atau pembelian aset perusahaan atau perusahaan ini mau buka cabang baru atau segala macam belikan aset beli tanah beli getung segala macam kemudian mesin-mesin kantor yang jumlahnya besar ini menggunakan kas umum ya kas besar dan ini tidak lari terjadi tidak sifatnya pasti tidak akan mendadak perusahaan mendadak ini ya ya pasti terencana ini perusahaan mendadak ini mau beli mau beli mobil nggak mungkin ya pasti terencana itu perusahaan itu untuk membuatnya untuk yang terencana ini menggunakan kas-kas yang umum itu yang besar tadi tapi yang sifatnya kecil tidak menggunakan kas yang menggunakan dari kas kecil dan kas umum atau kas besar yang dalam yang ada dalam sebuah perusahaan itu ya nah ini ada lagi ada lagi nih nggak apa-apa ya bang banyak pertanyaan ini terima kasih kalau banyak pertanyaan ini antusias iya betul karena saya pun sebenarnya mau tanya biarlah muridnya dulu yang tanya jadi dari Widya Sep Triana ini dari SMK Kausar Karang Pucung Lampung Selatan nah ini kayaknya satu sekolahan sama teman-teman yang tadi ya mau tanya metode impres sama fluktuasi itu bedanya apa ya kak oke terima kasih metode impres nah itu metode selanjutnya oh belum dibahas ya bang ya belum mungkin kalau belum dibahas mungkin ini ada lagi yang kaitannya sama kas kecil bang ya boleh Ayu Wandira nah ini toko kalau zaman saya kecil dulu ada itu di sinetron radio itu namanya Ayu Wandira itu ini tapi tidak disebutkan dari sekolah mana ya maksudnya laporan kecil itu pentingnya seperti apa ya oh gitu laporan kas kecil ya laporan kas kecil jadi bukan kas kecilnya tapi laporannya gitu ya bang ya itu sama saja itu ya tapi saya jawab persamaan dengan pertanyaan sebelumnya itu oh dari Widya ini untuk berkaitan bang ya oh ya silahkan dilanjut bang baiklah sahabat rumah belajar di seluruh Nusantara saya lanjutkan ya ini tadi kita masuk ke prosedur penerimaan dan penggunaan kas kecil prosedur penerimaan tadi disini ya sudah kita bahas kemudian prosedur penggunaan jadi setelah dana kas kecil tadi diterima oleh pemegang kas kecil dalam hal ini sekretaris atau staff yang ditunjuk maka uang itu harus digunakan harus dikeluarkan nah prosedurnya bagaimana yang pertama yang pertama uang itu dikeluarkan dikeluarkan untuk apa ya untuk transaksi pembayaran pembayaran transaksi yang diperlukan dalam kebutuhan perusahaan apa contohnya misalnya seperti yang saya sebutkan tadi perangganan koran mungkin yang listrik air mungkin juga telepon internet dan lain sebagainya nah dikeluarkan kemudian setelah uang dikeluarkan dengan dikeluarkan saja enggak dicatat nanti enggak tahu berapa uang keluar bisa rugi nanti si pemegang kas kecilnya dicatat ke dalam buku kas keluar dan harus dilampiri oleh bukti transaksi bayar listrik itu kan ada bukti setelah kita membayar rekening listrik langganan koran harus ada buktinya dalam bentuk faktor nota atau segala macam fitansi gitu bang ya ini materi sebelumnya sebenarnya bentuk ada buktinya truk atau kalau tidak ada buktinya misalnya kan misalnya pak bagaimana dalam transaksi itu tidak ada buktinya misalnya kalau kita mau beli snack perusahaan snack tamu pimpinan di warung gitu ya enggak ada buktinya itu dibuat dibuat dalam fitansi atau faktor harus dibuat jadi harus tercatat bukti-bukti transaksi kemudian setelah ada bukti transaksinya dilampirkan dicatat dalam buku kas sesuai dengan jurnal-jurnalnya nanti ya kemudian baru buat laporan pembukuan kas ini adalah prosedur penggunaan jadi kita menggunakan uang itu intinya adalah dicatat dan ada buktinya dicatat dan harus ada buktinya kenapa itulah bentuk penggunaan kas yang akuntabel atau dapat dipanggung jawabkan karena kas itu masalah uang uang itu sangat prosedur penggunaan nah ini tadi pertanyaan dari Widya Septriana Septriana Iwan Dirang materi kedua sistem pembukuan kas kecil pembukuan kas kecil itu sangat penting ya agar ada transparansi ya transparansi sehingga pimpinan tahu berapa uang yang masuk berapa uang yang digunakan karena ini berkaitan dengan keuangan perusahaan bukan keuangan pribadi sedangkan keuangan pribadi saja pembukuan apalagi yang namanya uang perusahaan karena perusahaan itu harus menghitung berapa biaya operasional dan berapa keuntungan yang didapatkan sistem pembukuan kas kecil ini ada dua ada impress fund system dan ada fluxation fund system impress fund system yang biasa juga disebut dengan sistem dana tetap ya sistem dana tetap ini adalah metode pembukuan dana kas kecil dimana buka dana kas kecil selalu sama dalam setiap pembukuan buku kas baru perlu digarisbawahi disini ya ananda semua sahabat rumah belajar intinya adalah kata kunci adalah dalam impress fund system ini dana kas kecil selalu sama dana kas kecil selalu sama dalam setiap periodenya jadi dana kas kecil selalu sama dalam setiap periodenya kemudian yang kedua yaitu fluctuation fund system atau sistem dana tidak tetap ini adalah metode pembukuan kas kecil dimana jumlah kas kecil selalu berubah-ubah kalau impress fund system tadi selalu tetap kalau fluctuation itu selalu berubah-ubah namanya juga dana tidak tetap setiap periodenya kebalikan ya impress fund system itu dana kas kecil selalu sama setiap periodenya sedangkan fluctuation namanya juga fluctuation berarti naik-ubah berubah-ubah ya memang ya tidak sama setiap periodenya kita kupas ya satu persatu yang pertama impress fund system dalam menggunakan metode ini atau sistem ini tentu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing kalau impress fund system itu kelebihannya yaitu pengeluaran uang dapat diketahui secara rinci ya pengeluaran uang dapat diketahui secara rinci yang kedua menghemat waktu dalam pembukuan kenapa begitu karena pencatatan metode tetap ini hanya dilakukan saat tidak melakukan pengisian kembali dalam maksudnya disini adalah penjurnalannya penjurnalannya hanya dilakukan setiap pengisian kembali jadi menghemat waktu dalam pembukuan namun juga memiliki kelemahan kelemahannya uang atau saldo yang ada dikas tidak dapat diketahui setiap waktu berapa jumlah uang yang ada diketahui tidak diketahui setiap waktu kemudian kelemahan yang kedua administrasi kantor atau sekretaris tidak dapat mengambil atau mengambil mengisi uang kas setiap waktu jadi ada periode-periode pengisiannya contoh ini langsung ke contoh ya tanggal 3 Desember 2018 kas kecil dari kas besar sebesar 1 juta rupiah maksudnya kas kecil diambil atau diberikan dari kas besar sebesar 1 juta rupiah berdasarkan pengeluaran selama bulan Desember 2018 tanggal 3 sampai 31 Desember 2018 telah dikeluarkan dana kas kecil untuk berdasarkan rupiah jantung 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 yang 1 juta tadi ananda semua sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran ini 24 bayar surat kabar 25 bayar taksi tanggal 6 beli snek tanggal 7 beli snek lagi tanggal 10 bayar taksi tanggal 11 beli ATK tanggal 12 fotokopi ya sampai tanggal 31 ini transaksi-transaksi yang dibayarkan diberikan kebijin barang barang usuruh tau rung yowes lah barang transaksi tersebut saldo kas kecil periode ini digunakan sejumlah besar 733.500 rupiah ini berdasarkan diketahui keluaran 6 bulan desember itu sebesar 733.500 rupiah saldo ya saldo kas kecil di desember ini adalah 66.500 rupiah kenapa? karena dikurangi dari saat kita tadi dana yang digunakan kas kecil saldo dana kas kecil sebesar 266.500 rupiah pertanyaannya berapakah berapa rupiah pengisian kemanusiaan untuk periode selanjutnya mungkin adik-adik bisa bantu jawab ini ya yuk boleh dijawab itu di kolom chat boleh ini pos-pos pengeluarannya ini dana kas kecil ini jumlah pengeluaran 733.500 itu adalah jumlah pengeluaran saldo 266.500 rupiah jika menggunakan metode impress atau metode dana tetap berapakah pengisian kembali dana kas kecil yuk ditunggu itu ditunggu jawabannya adik-adik nanda-nanda ditunggu saya bisa bantu belum ada yang jawab ini kalau belum ada enggak apa-apa bu biar saya jelaskan ya ada quiz juga jadi kalau dengan metode impress pengisian kembali dana kas kecil itu adalah sebesar pengeluaran yang terjadi pada periode tersebut jadi pengisian kembali adalah sebesar pengeluaran yaitu sebesar 733.500 rupiah sehingga pada periode berikutnya dana kas kecil itu kembali menjadi 1 juta sesuai dengan namanya dana ter tetap jadi setiap periodenya dana itu akan menjadi 1 juta kembali jadi setelah dikemaskan kembali 1 juta jadi setiap periodenya itu dananya menjadi 1 juta jadi pengisian kembalinya sebesar pengeluaran itu ya Ananda rumah belajar di seluruh ini ada pertanyaan bang siapa saja dari Elinor Janah siapa saja pihak yang terlibat dalam prosedur pembuatan kas kecil apakah karyawan yang membeli suatu barang dari kas tersebut merupakan pihak yang terlibat juga terima kasih Ananda Elinor Janah atas partisipasinya itu kembali kita ke prosedur dalam prosedur penerimaan dan penggunaan kas kecil itu ada beberapa pihak yang terlibat yang pertama yaitu adalah berdarah bendara umum pemegang kas besar kemudian pemegang kas kecil kalau hal ini bisa sekretaris atau staff administrasi yang ditunjuk oleh perusahaan kemudian juga timpinan timpinan dalam perusahaan tersebut harus mengetahui siapa berapa jumlah uang dana yang keluar dan masuk dalam perusahaan tersebut kemudian juga si pengguna kas kecil si pengguna kas kecil itu juga adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kas kecil ini seperti yang tadi disebutkan oleh Elinor Jana yang pertama ya ketika kita kita membayar transaksi kepada misalnya membeli sebuah snek terima warung atau pemilik warung itu adalah pihak pihak yang juga terlibat dalam penggunaan kas kecil ini Kenapa? Karena di situ nanti ada bukti pembayaran, akan tertera nama dan tanda tangan tersebut, bahwa benar-benar telah menerima dana untuk pembelian snek tadi. Mungkin itu saja dulu, Ibu, ya. Pertanyaan yang lain? Ini pertanyaannya tapi sudah dijelaskan sih kalau menurut saya, dari Sela Sintia, SMK Negeri 4, Soralangun. Apa perbedaan dengan fluctuation fund system? Ini sudah dijelaskan tadi ya, Bang Iyana. Ya, boleh juga saya ulang sedikit lagi itu. Ini ya. Jadi kalau impressed fund system itu adalah sistem dana tetap. Dalam hal ini, dana kas kecil akan selalu tetap setiap periode-nya. Kalau fluctuation fund system adalah sistem dana tidak tetap, jadi dana kas kecil setiap periode-nya itu berubah-ubah. Atau tidak sama. Atau dalam data lainnya adalah berfluktuasi. Nah, itu ya penjawab pertanyaan dari Ananda yang terakhir. Kita lanjut ya, Bu, ya. Yang belum. Banyak. Yang kedua yaitu fluctuation fund system. Atau sistem dana tidak tetap. Dalam metode ini juga ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi nggak ada yang sempurna di dunia ini, Bu, ya. Ya, betul. Hanya punya kelebihan dan punya kelemahan. Yang pertama, kelebihannya adalah kalau kas kecil dapat diketahui setiap hari. Karena pencatatannya juga setiap hari. Jadi berapa dana yang tersedia dalam kas kecil dapat diketahui. Yang kedua, administrasi kantor dapat meminta kembali apabila dana yang tersedia kurang. Nah, ini dalam kas kecil ini kurang, ya. Administrasi atau sekretaris atau pemegang kas kecil dapat meminta pengisian kembali dana kas kecil. Kenapa? Karena pencatatannya juga tiap hari. Itu jadi kelebihannya. Kemudian juga ada kelemahan. Semuanya pengeluaran tidak terkelompokkan. Dalam kas kecil itu dalam pencatatannya, dalam praktiknya, itu nanti ada untuk transportasi, konsumsi, alatan. Itu nanti dikelompokkan. Jadi kalau menggunakan metode ini, dana kas kecil itu tidak terkelompokkan penggunaannya. Yang kedua, tidak dapat diketahui pengeluaran terbanyak digunakan untuk keperluan apa. Jadi dalam pencatatan kas kecil itu nanti bisa diketahui, ya. Biasanya, ya, untuk transportasi setiap bulan sekian, untuk konsumsi setiap bulan sekian, untuk APK setiap bulan sekian. Jika menggunakan metode fluktuasi, kita tidak dapat mengetahui hal itu. Benda dengan sistem impres. Kita mengetahui setiap mana pos yang mengeluarkan uang banyak. Itu penting, ya, untuk pimpinan agar menentukan kebijakan ke depannya. Itu kelebihan dan kelemahan fluktuasi fund system. Contoh. Sama dengan soal yang tadi, ya. Pada tanggal 3 Desember 2018, kas kecil dari kas sebesar 1 juta rupiah. Kas kecil itu ditetapkan 1 juta. Berdasarkan bukti pengeluaran selama bulan Desember, antara tanggal 3 sampai 31 Desember, setelah dikeluarkan dana kas kecil untuk transaksi-transaksi berikut ini. Sama juga dengan yang tadi. Ini adalah transaksi-transaksi yang digunakan dalam kas kecil. Jumlahnya pengeluaran ini sebesar 733.500 rupiah. 733.500 rupiah. Kalau dikurangi dari dana kas kecil, kas saldo kas kecil adalah 666.500 rupiah. Pertanyaannya, pengisian kembali kas kecil adalah sebesar berapa? Jika menggunakan fluktuasi ini. Ayo, mungkin ada sahabat rumah belajar, adik-adik, anak-anak semua. Bantu jawab. Silakan, anak-anak. Boleh jawabannya dituliskan di kolom list. Di chat, ya. Kemudian di kolom chat, maksud saya. Belum-belum ada ini. Jadi, kalau gitu, kas kecil ini diisi setiap akhir bulan atau tidak ya, Bang? Ya, ini ada pertanyaan dari lintang aksi. Bagus, ya pertanyaannya. Dana kas kecil ini bisa diisi setiap akhir bulan ataupun awal bulan atau setiap periode yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, jika menggunakan dana fluktuasi ini, metode fluktuasi, pengisian dana kas kecil bisa kapanpun. Jika dananya sudah habis. Atau mungkin mencapai limit. Biasanya ditentukan itu limitnya. Kalau Rp50.000 boleh ngisi lagi, gitu. Atau mungkin perusahaan itu kan beda-beda, Bu, ya. Ya, ada kebijakan sendiri, ya. Perusahaan A itu dana kas kecilnya Rp100 juta. Itu ada. Ada perusahaan itu dana kas kecilnya Rp1 juta itu ada. Jadi, meskipun kecil, perusahaannya itu bisa menyebut kecil Rp100 juta, Rp10 juta itu berbeda tergantung kepada level perusahaan tersebut. Nah, gitu. Kira-kira jawaban untuk pertanyaan Ananda tadi. Jadi, boleh dijawab, ini adik-adik, dana transaksi dari saldo kecil periode berikut. Periode ini adalah Rp266.000. Kan berkaitan dengan, apa tadi, Bang? Jadi, begini. Ini adalah jumlah saldo, ya. Rp266.500 itu adalah saldo. Kemudian sedang mengembalikan. Berapa rupiahkah pengisian kembali menggunakan metode fluktuasi? Kalau tadi metode impress, sekarang metode fluktuasi, ya, Bang? Kalau metode impress, pengisian kembalinya sebesar pengeluaran. Kalau impress, ya. Kalau fluktuasi, bagaimana kira-kira? Mungkin ada yang berpendapat, gitu. Silakan. Adik-adik, ada yang mau menjawab? Eli, Eli, boleh? Deri ada nggak, Deri? Deri. Ada, Pak, kayaknya. Dari Lintang. Ada itu jawabannya. Dari Eli Nurjanah. Ya, berapa kanannya, Bu? Eli Nurjanah ini menjawab Rp1.100.000. Rp1.100.000, ya, maksudnya. Ini bukan Rp1.100.000. Rp1.100.000, mungkin, Bu. Karena pada metode ini tidak lebih atau tidak kurang dari dana kas awal. Itu jawaban dari Eli. Mungkin jawaban dari Ananda yang lain, sahabat rumah belajar yang lain, ada? Belum ada jawaban. Jadi, kalau yang metode, ini yang ditanyakan metode fluktuasi, ya, Bang, ya. Jadi, berfluktuasi artinya tidak harus sama dengan kas yang sebelumnya, gitu, ya, Bang, ya. Kalau yang satunya tadi, kan, sama, gitu, ya, dibuatnya sama per ininya. Ya, munggu, adik-adik, boleh di chat. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya lanjutkan, Bu, ya. Boleh, boleh. Boleh dilanjut, Bang. Terima kasih. Terima kasih, Ananda Eling Nurjana, ya. Bagus sekali jawabannya. Pengisian dan akas kecil sesuai dengan metode fluktuasi, ya, itu bisa jumlanya 1 juta, ya. Bisa 1 juta 100, bisa 900 ribu, itu sesuai dengan kebijakan perusahaan tersebut. Mungkin perusahaan itu, pimpinan memprediksi bulan depan itu bakalan banyak pengeluaran. Jadi, dan akas kecil itu bisa ditambahkan dari jumlah awal, periode awal. Atau mungkin perusahaan tersebut memprediksi periode berikutnya pasti pengeluaran bisa dikit, nih. Seperti situasi saat ini, ya. Virus corona, gitu, kan. Perusahaan perusahaan bisa jadi sedikit. Itu dan akas kecil bisa diturunkan dari 1 juta. Nah, jadi, dalam metode fluktuasi ini, pengisi untuk anak kas kecil itu tergantung kepada kebijakan perusahaan. Tidak harus 1 juta sesuai dengan periode sebelumnya. bisa lebih dan bisa kurang. setelah yang disebut dengan situasi. Nah, begitu. Jadi, di dalam periode fluktuasi ini, jumlah dana kas kecil antara periode yang pertama dengan periode selanjutnya itu tidak sama. Bisa berbeda. Jadi, kalau dalam periode impress, sama. 1 juta setiap bulannya. Setiap periode-nya. Tapi, kalau dalam metode fluktuasi, itu tidak sama setiap periode-nya. Jadi, demikian mungkin yang saya sampaikan tentang periode atau sistem pencatatan dengan menggunakan fluctuation fund system. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ananda, Sampai-sampai belajar semuanya. Silahkan, adik-adik. Jika ingin bertanya. Lanjut boleh, ke quiz, bang? Lanjut ke quiz. Katanya, Bu Yudi mau bertanya sesuatu gitu. Tidak. Ini kalau saya kan kebetulan kebetulan bendahara juga, Bang. Tapi bukan perusahaan ya, tapi bendahara kooperasi sih. Cuman, ini kalau saya pikir-pikir, wah ini saya harus belajar banyak. Kalau saya kan prinsipnya itu tadi. Ada transaksi, saya catat, buktinya disimpan, ditempel. Sudah itu dulu sementara. Gak apa, itu kan sudah bentuk agotabilitas gitu ya. Iya, kalau yang dijadikan satu per pos itu biasanya kalau untuk laporan akhir tahun itu. Gitu ya, Bu ya. Mungkin bisa, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita lanjut ke dalam quiz. Waktu kita masih lama, Bu ya? Masih ada sekitar 20 menit lagi. Mungkin kita langsung ke quiz, 10 menit, nanti 10 menit penutup kesimpulan gitu, Bu ya. Ya, boleh, Bang. Sambil quiz, ada pertanyaan gitu ya. Ya, betul, Bang. Baik, Ananda, sahabat rumah belajar di seluruh Nesantara. Mungkin materi kita, kita sampaikan di situ dulu. Nah, untuk menguji pemahaman Ananda semua, bisa kita langsung ke quiz. Nah, ini ya, quiz. cara mengikuti quiz. Masuk ke join.quiziz.com Kemudian, ada klik join di pojok kanan atas itu biasanya. Kemudian, masukkan game code dan kemudian masukkan nama. Masuk ke join.quiziz.com klik join kemudian masuk game code kemudian masukkan nama. Nah, diulang lagi mungkin tadi ada yang belum, Bang. Ini ya, Bu, ya? Iya. Nah, ya, itu. Itu, Adi-Adi, boleh pegang Android-nya. Kemudian, kalau yang Android-nya hanya satu, mungkin jawabannya bisa ditulis di kolom chat, ya, Bang, ya? Boleh. Kalau dia pakai... Bisa, ini, Bu. Buka tab baru, gitu. Oh, bisa, ya? Oh, iya. Boleh, silakan. Masuk ke join.quiziz.com kemudian klik join. Saya play, ya. Ini join game, ya. Kalau adik-adik atau sahabat rumah pelajar nggak perlu sign in, ya. Langsung join aja, Am. Langsung join, gitu ya. Nah, ini ya. Masukkan kode ini. 307 448 Silakan, Ananda, sahabat rumah pelajar semua. Jadah, satu peserta. Kare. Apa kabar, Kare? Kare. Oke, ada Uci. Ada Diri Setiawan. Diri. Apa lagi? Pagi, Diri, Uci, Kare. Ini Uci, Bang, Uci, ya? Uci. Isbal. Pastikan sebelum mengikuti quiz, minum air putih dulu. Iya, masih ditunggu. Paketannya juga lengkap, ya, Bang, ya. Iya. Jumlah 80 tahun berapa, Bang? Iya, memang kendalanya memang salah satunya paket, ya, Bang, ya. Paket? Iya, anak-anak ini salah satu kendala. Ini kalau yang sering saya ini kan mantepnya cukup. Tapi sebetulnya bisa disiasati, ya. Karena mereka enggak pergi dari rumah, kan uang bensin itu utuh, gitu ya, Bang. Iya, Bu. Benarnya juga. Atau juga buat produk kreatif ini, Bu. Bisa dijual. Betul sekali. Keduanya, tetangga, gitu kan. Enggak apa-apa, ya. Betul, betul. Anak saya juga gitu, Bang. Jual produk kreatif. Mereka bikin es susu, lah. Segala macam. Jadi ibunya sama ayah yang suruh beli. Enggak apa-apa, Bu. Itu untuk melatih. Ya, betul. Melatih. Wirausahanya. Betul. Mereka jajan karena buat sendiri kan lebih hagin, gitu ya. Lebih sehat. Menghabiskan waktunya itu, Bu. Betul, betul. Karena yang di rumah kan kalau tidak ngapa-ngapa pasti bosan. Ya, mereka dikasih tugas juga dari Bapak Ibu Gurunya suruh mengerjakan. Yang kebanyakan terjadi seperti itu. dikasih tugas. Aduh. Juga sih sebetulnya. Kasihan juga mereka. Terus, ayah ibunya ini ya harus jadi guru juga ternyata di rumah ya. Ya, Bu. dengan adanya sahabat di RB ini saya yakin luar biasa sekali manfaatnya gitu ya, Bang. Kita sudah banyak membantu Bapak Ibu Guru termasuk orang tua dan anak-anak. Kita juga harus berterima kasih kepada Pus Datin. Pus Datin yang sudah memperolehkan fasilitas untuk kita. Kalau tidak difasilitasi bingung juga ya. Ini sudah ada berapa orang nih? Tujuh ya, Bang. Baru tujuh orang. Iqbal, Jelita, Manulang, Yulia, Puspita Sari, Deri, Uji, Deri Setiawan. Masih kita tunggu ini dua menit lagi. Ini partisipannya sebetulnya banyak loh Bang. Partisipannya ini semuanya ada sekitar 22 orang. 22 orang. Iya, ini ada Yunda Rismawati ini. Adinda Yunda ini kayaknya Kalimantan Barat ini. Terus Ananda Yulia, Wiwi, Widia, kemudian Siti Novi ini kayaknya adinda kita juga ini. Feren, Rupitaliza, Onske, Onske namanya keren ini, Onske, Nurhamsah, Nia, Muhammad, siapa ini ya, Melisa, Kade, Ubal, Eli Nurjana, Dina, Deri. Oke, boleh-boleh Bang, dimulai Bang. Kita mulai ya. Siap. Nanti amati HP-nya masing-masing atau laptop-nya masing-masing, saya klik start, nanti di situ akan ada tunggul jawaban, pertanyaan dan jawaban ya. Oke, tiga, dua, satu, siap. Siap. Sampai. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Berapa menit lagi Bang waktunya? Satu menit lagi Bang. Oh masih indah. Terima kasih. Oke, selesai ya. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil quiznya. Selamat. Ahmad Amrullah itu ya. Yang lainnya mungkin kalau belum mengerti ya. Jika belum mengerti atau masih kurang memahami bisa membaca buku ya. Yang ada di sumber belajar ya. Sumber belajar ya. Anda tinggal download ya. Anda tinggal download di modul di modul digital buku ya. Oh ya, 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 ya. Di modul digital. Di rumah belajar tinggal download saja. Dan bisa dibaca-baca. Atau kalau ingin melihat dalam bentuk video. Ya ya Bang ya. Ya, selesai buat ya. Dua video tentang kas kecil. Oh ya, yang pertama. Yang pertama itu ya. Kemudian ini prosedur pencatatannya. Bisa di download juga. Boleh, boleh. Ini sudah dilihat oleh 670 viewer ya. Keren, keren, keren. Video-video saya di rumah belajar bu. Di fitur sumber belajar. Oke, jadi adik-adik bisa dibuka ya di rumah belajar. Dengan alamat link belajar.camdikput.go.id Ingat sekali yang bisa dilihat ya dari sana ya. Ada sumber belajar yang dalam bentuk web, yang dalam bentuk modul digital, dalam bentuk video itu ada banyak sekali. Dari jenjang laut, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Nah, ini cuma ada di rumah belajar nih. Kemudian di fitur lainnya ada kelas maya atau kelas digital. Ya, mungkin sekarang ini sangat berguna ya. Di zaman belajar di era COVID-19. Ada lab maya. Kemudian ada sumber wahana jelajah angkasa. Ada bangsoal. Itu ada wahana untuk mengupload karya-karya guru. Jadi, itu cuma ada di rumah belajar bang ya. Punya pusdatin. Ya, dan itu di keresbawai gratis bu ya. Oh iya. Dan sebetulnya pusdatin ini nggak cuma punya rumah belajar. Kok ya ada suara edukasi. Kemudian ada TV edukasi yang juga siarannya itu. Memang isinya, muatannya adalah muatan-muatan pembelajaran. Jadi, adik-adik, ayo kunjungi rumah belajar ya. Belajar.camp.go.id Kan quiznya udah selesai nih bang. Ya. Jadi, adik-adik boleh isi di kuisioner pada link berikut. GG.GG Quizioner Sapa DRB. Mohon diisikan saran dan masukannya untuk perbaikan di masa yang akan datang, untuk perbaikan pikon-pikon selanjutnya. Boleh disimpulkan bang materinya bang? Terima kasih. Jadi, kita masuk ke tahap terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, untuk pencatatan keuangan kas agar akuntabel, kita memerlukan prosedur pencatatan dengan baik. Dalam sebuah perusahaan, itu ada namanya kas kecil. Kas kecil. Kas kecil ini adalah jumlah dana yang disiapkan oleh perusahaan, jumlahnya relatif kecil, digunakan untuk keperluan sehari-hari perusahaan yang sifatnya kecil dan mendadak. Dalam pencatatan kas kecil, itu dikenal dua metode. Pertama, yaitu metode dana tetap atau impression system. Kalau menggunakan metode ini, dana kas kecil itu akan selalu sama setiap periodenya. Selalu tetap. Yang kedua, yaitu fluctuation fund system. Atau dana kas kecil berubah-ubah atau tidak tetap. Dalam metode ini, dana kas kecil setiap periodenya tidak sama. Juga tidak tetap atau berfluktuasi. Kemudian, dalam metode fluktuasi ataupun metode interest, itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada metode yang paling baik digunakan. Tergantung itu kebutuhan dari perusahaan itu. Sebuah perusahaan mungkin lebih cocok menggunakan metode interest. Perusahaan lain mungkin lebih cocok menggunakan fluktuasi. Tergantung kebijakan perusahaan tersebut. Jadi, setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan. Jadi, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, jika masih ada VKON, dan situasi ini masih seperti ini, mungkin masih ada VKON ya Bu ya, jika diberikan kesempatan lagi, bersyukur ya, bisa diberikan kesempatan lagi, kita akan masuk ke dalam materi praktik. Praktik bagaimana pencatatannya dalam realitas di lapangan. Metode interest, fluktuasi, itu apa saja sih alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana sih proses pencatatannya, terus penjurnalannya bagaimana, dan segala hal yang bersifat praktis. Mempraktikkan bagaimana metode fluktuasi itu, dan bagaimana mempraktikkan penerapan metode interest. Lalu, materi selanjutnya. Demikian kesimpulan yang dapat saya berikan. Semoga berkempa pada seluruh sahabat rumah belajar di Kelurungan Santara, Ananda, dan adik-adik semuanya. Nah, ini ada dari Lintang ini. Tidak tercover dari saya dari tadi. Ini Lintang tadi. Mau dong dia belajar mengenai jurnal penyesuaian. Mungkin waktunya, tidak sekarang ya Bang ya, kalau untuk jurnal penyesuaian. Karena saya ingat ini Bang, waktu SMA dulu saya juga belajar AJP dulu namanya ayat jurnal penyesuaian. Kemudian ini ada Ibu Guru Onske Katian Daho. Terima kasih Ibu Guru sudah berpartisipasi. Ibu Onske dari Guru SMK Negeri 1, Kusomain, Sulawesi Utara. Wah, ini memadu ini. Ada, terima kasih Ibu Onske. Sudah sangat-sangat men-support ya Bang ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, oke. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk isi kuisioner. Linknya sudah dibagikan di kolom chat. Ada di kiki.gg, kuisioner Sapa DRV. Saya rasa kalau tidak ada pertanyaan, itu tadi pemaparan dari Bang Leo, Bang Leonardo Sijabat, Juta Rumah Belajar tahun 2018 dari Provinsi Jambi yang bertugas di SMK Negeri 4, Soralangun, Jambi. Terima kasih atas ilmu, atas wawasan yang diberikan. Mudah-mudahan menjadi amal, ibadah, dan menjadikan sebuah perbaikan bagi dunia pendidikan di masa kini dan masa yang akan datang. Amin. Ya, Yuni Sudiasi, mohon maaf jika sekiranya dalam kegiatan VIKON kali ini ada kurang dan lebihnya. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Dan saya kembalikan ke host, ke Mas Gama. Mengguh Mas Gama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.